Hai guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku mau sharing ke kalian Jawab-jawab pertanyaan kalian yang gitu Tentang matasya skincare Buat kalian yang baru mampir di channel aku Jangan lupa subscribe Dan juga nyalain loncengnya ya Biar gak ketinggalan update Atau video terbaru dari youtube aku Dan buat kalian yang suka atau gak suka Wajib like video aku ini ya Untuk membangun channel aku Biar berkembang dan maju tentunya Ada beberapa pertanyaan nih Tentang matasya skincare Yang langsung aku jawab di video aja ya Karena malas mesti guys Buat kalian yang penasaran Stay tune terus ya Check it out Oke buat kalian yang mau tau nih Wajib pantengin video aku dari awal sampai akhir Dan untuk akhir video bakal aku kasih tau Kalo di asrama Natasha itu agak Agak serem Diam aja ya Nanti aku kasih tau sedikit aja Di akhir video Buat yang penasaran Stay tune terus Sambut indahnya Dunia baru penuh warna Sepanjang hari Selalu tampil percaya Dipancarkan pesona Kulit wajah dan rambut indah Kulit wajah dan rambut indah Bersih sehat Dan bercahaya Natasha Perhamatan dengan bahan alami Berpadu teknologi Natasha Natasha Wujudkan mimpi kita Wajah dan rambut indah Bercahaya Natasha Natasha Selalu memati kita Pasti aman dan Yang paling terpercaya Natasha, Natasha Nature meets technology Mari aku mau jawab pertanyaan dari yang paling atas dulu ya Ada pertanyaan nih Boleh pakai jilbab enggak? Nah sekarang aku jawab Kalau boleh pakai jilbab atau enggak Biasanya di Natasha itu Yang bisa pakai jilbab untuk seluruh karyawan perempuannya Itu hanya di cabang Aceh aja Untuk cabang selain Aceh itu biasanya tertentu Untuk biasanya yang boleh itu bagian yang jabatannya tinggi Kalau untuk di cabang-cabang itu Biasanya yang boleh pakai itu konsultan medis atau dokter ya Terus apoteker, pendamping apoteker Terus ada supervisor gitu ya Atau SPV dan juga untuk beautician itu Atau front office Biasanya di Natasha itu enggak pakai jilbab Untuk pandemi sekarang ini sih Enggak usah pakai jilbab juga udah tertutup kan Biasanya disuruh pakai shower cap gitu ya Terus udah pakai APD gitu Jadi aman-aman aja Kalau enggak ada pandemi kayak gini sih Biasanya enggak disarankan pakai jilbab Untuk cabang selain Aceh gitu ya guys Yang boleh itu cuma biasanya Untuk pengelola cabang aja ya Kalau admin itu boleh pakai jilbab boleh enggak juga gitu Semoga membantu ya guys Lanjut pertanyaan lagi Aku agak cepet nih jawab pertanyaannya Ada pertanyaan lagi Boleh request penempatan cabang enggak pak gitu ya Untuk penempatan cabang itu biasanya saat interview itu Kita dikasih fusioner sama Natasha nya gitu ya Disuruh milih tiga cabang yang kalian inginkan gitu Kalau aku dulu pilihnya ada di Jogja Terus ada Semarang sama di Pekalongan Tapi aku bilang sama RD nya Aku maunya di Semarang kalau bisa Karena ya pengen ganti suasana aja Biar enggak di kota sendiri gitu kan Nyari-nyari pengalaman Cari temen baru kayak gitu Biasanya disuruh tiga cabang Kalian disuruh pilih kayak gitu Dan ada satu cabang yang kalian inginkan Itu yang penempatan dimana gitu ada Jadi kalau misal kalian tetap mau kerja di Natasha Tapi enggak sesuai cabang yang kalian inginkan Tenang guys bisa mutasi kok dalam waktu satu tahun itu Kalau misal kalian udah keterima di cabang Misal kalian pengennya cabangnya di Jakarta Tapi kalian dapetnya di Semarang Enggak apa-apa biasanya di Natasha itu Untuk awal itu kontraknya dua tahun ya Setelah dua tahun kalian boleh ijazahnya diambil lagi Dan untuk satu tahun pertama Setelah kalian mewati Bisa kalian ngajuin mutasi Kalau pengen pindah ke Jakarta Itu misalnya guys Semoga ngebantu ya Lanjut pertanyaan berikutnya Nyaman enggak kak kerja di Natasha Ada suka dan duga nya enggak? Ya namanya kerja ada suka ada duga ya pastinya Nggak semua mulus seneng terus Semuanya jadi tertekan Kayak gitu enggak sih menurut aku gitu Ya ada plus minusnya lah Kalau sukanya ya karena biasanya kalau di cabang yang udah besar gitu Dokternya lebih loyal, temen-temennya banyak Bisa gabung dari semua Misalnya beda keyakinan kayak gitu Bisa jadi satu dan juga empat dalam satu tim Pokoknya toleransinya itu lebih gede gitu Misalnya di cabang yang lebih besar gitu guys Senengnya ya pokoknya Kalau misalnya cabangnya besar itu rame Pasti kalau di Natasha kan ada target nih Kalau targetnya terpenuhi Itu biasanya ada bonus Dari atasan kita gitu guys Entah diajak makan-makan Entah ditransferin ke rekening Terus kalau misalnya dukanya ya Kadang seringnya lembur Tapi senengnya ya Dapat uang lebih kayak gitu sih guys Jadi walaupun kita capek Duka Dukanya itu udah capek Pengen pulang Tapi masih ada kerjaan yang harus diselesain Kita lembur Ya nggak apa-apa Tapi kan dibayar gitu Ada jam lemburan dihitung sendiri Ada jasanya dibayar sendiri kayak gitu Jadi nggak cuma kerja Kita nya sepanung capek itu Nggak sih sesuai dengan yang kita kerjain Itu pasti dibayar Kalau misal dukanya itu biasanya Kalau misal di cabang mall Lebaran gitu kan Masih pengen di kampung Ngomong-ngomong keluarga Sedangkan kalau di Natasha itu Biasanya libur cuma H plus 2 harus langsung berangkat lagi Atau H plus 4 harus langsung berangkat Terus liburnya H min 2 baru libur Ya gitu guys Nggak sampai semingguan liburnya lah Karena emang udah terikat Sama perusahaan itu kayak gitu Harus disiplin juga gitu sih guys Misal ada kesalahan dikit ya Biasanya di SP ya Ada kayak gitu sih Dipotong gaji lah Entah tanda tangan apa Kayak gitu sih guys Kejakan masing-masing dari semua cabangnya Ada yang supervisor nya itu Ngasih denda Ada yang sukanya main kasih SP Kayak gitu Jadi ya kerjanya sebaik mungkin lah Dimaksimalin kayak gitu Jangan bawa-bawa urusan di rumah Di bawah kerjaan Itu pasti semuanya ambiar Ampura dulu semua Jadi meser kerja kalian harus berusaha profesional Misal di rumah lagi ada masalah Ditinggal dulu lah Kerja yang fokus Jadi misal sama pasien gitu Pasiennya juga nyaman Gak dijadikan pelambiasan kalian Gitu sih guys Pokoknya kalian harus bisa menempatkan diri kalian gitu Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Sistem kerja atau salary Di Natasha itu Gimana ya kak Memakmurkan karyawan Apa enggak Nah ini Kalau sistem kerjanya di Natasha Jelas memakmurkan karyawan Kalau menurut aku Beda dengan Klinik-klinik yang masih Individual Kalau ini kan udah perusahaan Ada PT-nya PT Natasha Gemilang Namanya di Natasha itu Jadi Kalau kalian kerja itu Biasanya ada gaji pokok Ada komisi Terus ada THR Terus ada biasanya Kalau konernya kita Lagi ada acara Dibagi-bagi Kasih hadiah Ke karyawannya semua Misalnya nih Kayak aku dulu kerja di Natasha Semarang Udah dapet UMRnya besar kan Disitu gaji pokoknya itu Sesuai UMR Terus Atau UMK ya Terus ada komisi Kalau komisi itu Biasanya kalau yang Gampang dihitung itu Biasanya sih Kekuncutan medis Atau dokter Dan beauty terapis Kalau untuk Yang lainnya itu Sesuai Biasanya global sih Kerja dalam tim Untuk front office Admin Atau SPB itu Biasanya Langsung ke atasan Atau ownernya Kalau untuk komisinya sendiri Biasanya ada golongannya Misal kalian Karyawan baru Tapi kerjanya cakep Bisa langsung Naik golongan Gitu guys Jadi Ada golongan A B C Kayak gitu sih Di Natasha Misal Kayak aku kan Beauty terapis Itu masih baru Belum menguasaiin apa-apa Ya Gajinya Sesuai UMR Terus Untuk intensifnya Atau jasanya itu Ngikutin golongan A Gitu Atau golongan 1 Terus Kalau misal Kerjanya kalian Udah lama Kayak gitu kan Udah menguasai semuanya Udah dipercaya Itu bisa naik golongan Biasanya itu juga Dipromosiin sama Kepala cabang Masing-masing Namanya nih Misalnya aku Nih aneka kerjanya bagus Mau dinaikin golongan Tolong dong Pak Bu Ke HRD Diajuin Kalau HRDnya ACC Yaudah Nanti kalian Biasanya Dapat Jasanya itu Lebih dari Yang sebelumnya Kayak gitu guys Jadi Sebisa mungkin Kalian kerja yang bagus Biar dilihat Sama atasan itu Kalian Patutlah Dinaikin golongannya Atau jantetanya Kayak gitu ya guys Kayak Ada THR Itu jelas ada Kalau lebaran Biasanya itu Satu gaji Dari Gaji pokok Tapi tergantung Kebijakan masing-masing Sih Kalau untuk Saat pandemi Kayak gini Kayaknya Ya Dipikir-pikir lagi Sih sama perusahaan Karena kan Masukannya juga berkurang Gak kayak yang Sebelum ada pandemi Gitu kan Dan juga Untuk Biasanya nih Ada Ownernya Ada Ulang tahun Ya gitu Biasanya dibagi-bagi Begisan Itu Cinder mata Buat kenang-kenangan Sama dikasih Kita buat Mesta makan-makan Entah mau Langsung ke restoran Atau dipesemin Nanti makan Di cabang masing-masing Itu Kebijakan Dari Semua cabang tertentu Udah dikasih Budget masing-masing Ya gitu sih guys Sedikit-sedikit Aku bocorin ya Lanjut Ke pertanyaan berikutnya Apakah benar Di Natasha Harus Nahan ijasa Oh jelas dong Sama perusahaan besar Itu pasti Suruh Nahan ijasa Untuk jaminan Dan juga Kalau Masa sih Kerja di perusahaan besar Gak ada jaminannya Kalau Tiba-tiba Udah diajarin Pergi gitu aja Kan Rugi kan Untuk perusahaannya Aku sendiri Yang punya salam kayak gini Juga ngikut sistemnya Natasha Kayak gitu Jadi kalau misal Udah aku ajarin Semuanya Tiba-tiba keluar Begitu aja Kan aku rugi Gitu Jadi untuk jaminannya Biasanya Ya nahan ijasa Di kontrak Itu biasanya Kalau di Natasha Sih 2 tahun Gitu Kalau aku ya Sepengennya aku sih Kalau misal Aku masih mau pakai orang Itu ya Ijasa masih aku tahan Kalau Misal Orangnya udah bener-bener Mau keluar Ya Kalau belum Sesuai Atau belum selesai kontrak Itu biasanya Disuruh Bayar penalti Kalau sama perusahaan Atau di Natasha Jadi sebisa mungkin Kalian harus pikir mateng-mateng Sebelum Kalian masuk ke Natasha Kalau misal Udah 100% Kalian udah yakin Dimantepin lagi Kalau misal Di Natasha Itu emang harus Nahan ijasa Biasanya di kontrak 2 tahun Setelah 2 tahun Bisa kalian ambil lagi Ijasanya Kalau misal Kalian gak betah Atau gimana-gimana Ada Suatu keperluan Dari keluarga Seluruh Resen Yang Nunggu 2 tahun Itu Biar selesai Baru bisa Kalian ambil Ijasanya Sekalian Resen Tapi Kalau misal Kalian masih betah Ijasa diambil Gak apa-apa Dan kalian lanjut kerja Tandatangan kontrak Pertahun Biasanya Satu tahun Itu Kalian Perpanjang kontrak Kalau misal Mau dilanjutin Kalau udah selesai 2 tahun Mau lanjut Satu tahun lagi Nanti kalau 3 tahun Udah selesai Lanjut Mau 4 tahun Lanjut lagi Gak apa-apa Jadi Jasa memang Ujahan untuk Jaminan Di perusahaan Kalau misal Kalian masih Training nih Gak kuat Sama asramanya Karena horror Gak gitu ya Gak kuat Itu biasanya Kalian Emang disuruh Bayar penalti Atau denda Selama beberapa hari Kalian Nginep di asrama Makan di asrama Itu nanti ada hitungannya Apalagi kalian Udah diturunin ke cabang Udah kerja Misal Masih 7 bulan Kerja Gak kuat Terlalu tertekan Sama cabangnya Atau kalian gak bisa Ngebawa diri Itu nanti juga Dihitung Gaji Kalian Terakhir Diterima itu Dari awal Sampai akhir Itu berapa Terus ada Biaya trainingnya Juga Ya Kalau menurut aku Mending dilanjutin ya Daripada kalian Bayar Keluarin uang Sebenarnya kan Mau kerja Biar dapat uang Masa ngeluarin uang Buat perusahaan Gitu kan Jadi Sebisa mungkin Jangan berkanak-kanakan Gitu sih guys Harus bisa Menempatin diri Lagi gitu ya Sosialisasi Sama temen-temen Sama lingkungan kerja Biar kalian kerja Itu gak rugi Malah yang bisa Itu kerja kan Biar dapat untung Jangan rugi Lanjut ke pertanyaan Berikutnya Ada batasan umur Gak kak kerja di Natasha Untuk kerja di Natasha Itu biasanya Maksimal Umurnya 25 tahun Kalau mau kerja Di situ Biasanya 20 sampai 25 Terus Kalau misal Udah 25 ke atas Gak apa-apa Yang penting kan Kalian awal Masuknya Itu belum Lebih dari 25 tahun Kalau misal Udah 34 40 itu Gak apa-apa Kerja Asal Kalian kerja Yang masih bagus Masih dipakai Sama perusahaan Kalian betah Gak apa-apa Sampai tua Itu juga Udah banyak Untuk dokter-dokter Atau konsultan medis Sampai pensiun Juga ada Yang penting Awal masuknya Maksimal 25 tahun Biasanya Gitu ya guys Terus Ada pertanyaan lagi Gajinya Berapa kak Kerja di situ Untuk aku pribadi Jadi gajinya Sesuai sama UMR Terus ada intensifnya Gitu ya Kalau aku kan Beauty terapis Jadi dapat gaji Pokok Terus ada Jasanya Apalagi Kalau ngasistening Dokter Banyak pindakan Itu juga dapat Bonus Banyak Tapi lebih capek Tapi lebih capek Kalau ngasistening Dokter Biasanya digilir Seminggu Satu orang Dapat dua kali Jatah Jadi asisten dokter Kalau di Natasha Terus Untuk gaji Setiap kota Beda-beda Karena aku dulu Kerja awalnya Di Semarang Itu UMF-nya Kalau untuk Jawa Tengah Lumayan besar Itu Emang di Semarang Maling besar Untuk di Jogja Juga dikit Terus Kalau di pengalongan Aku kemarin Juga mutasi Ke pengalongan Itu lebih dikit lagi Karena cabangnya Belum Maju sih Masih cabang berkembang Jarang banget Mencapai target Untuk Semarang Sering target banget Dan Sering dapat Bonus Kalau kita dapat target Dibagi Biasanya Ditransfer Entah Sekian juta Kayak gitu Dari Perusahaan Itu dikasih Karena kita Kerjanya Benar-benar Dikasih target Ceket Udah Langsung Bisa mencapai Gitu guys Terus Ada pertanyaan lagi Bisa sambil Kuliah Enggak Kak Untuk kerja di Natasya Kalau aku Nggak nyaranin Kalian sambil Kuliah Yang mending Kalau mau kuliah Selesain dulu Kuliahnya Terus Kalian bisa Kerja di Natasya Ngelamar Jabatan yang Lebih tinggi Kalau misal Udah capek Menurut aku Nggak sempat Kalau kalian Mau sambil Kuliah Itu Comference Banget Bisa Strong Kayak gitu Karena kerjanya Fulltime Kalau di Natasya Kalau kalian Bisa Ngebagi Waktu Sama Buat Kuliah Itu Juara Banget Yang Yang aku Tahu Yang aku Enggak Selesai Walaupun Awalnya Sambil Kuliah Akhirnya Berdiri Jalan Kan Sayang Sayang Uangnya Gitu Kan Guys Mending Kalian Kerja Bener Atau Kuliah Dulu Baru Kalian Tata Hidupnya Kalian Itu Guys Enggak Usah Dicampur Dulu Karena Emang Waktunya Kalau Kerja Di Natasya Sambil Kuliah Gak Bakalan Ada Yang Fokus Ujung Ujung Nanti Kalau Kalian Kerjanya Gak Bener Dimarahin Sama Kampasan Terus Kalau Kalian Sambil Kuliah Terus Gak Ngerjain Tugas Dimarahin Sama Dosen Gitu Kan Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Untuk Training Beauty Therapist Front Office Medis Atau Dokter Dan Apoteker Serta Staff Lain Yang Dimana Kak Nah Untuk Training Itu Kalau Misal Front Office Biasanya Semua Awalnya Gabung Jadi Satu Di Asrama Itu Biasanya Dibedain Kalau Yang Untuk Front Office Sama Beauty Therapist Satu Kamar Cewek Sendiri Kok Sendiri Tapi Jadi Satu Terus Untuk Medis Itu Dokter Apoteker Asisten Apoteker Supervisor Gitu Ya Sama Admin Itu Biasanya Dipisah Sendiri Ruang Di Ruang Medis Gitu Training Awal Masuk Itu Semuanya Bareng Jadi Satu Perkenalan Terus Disitu Ada Tahapan Greeting Nyambut Kelas Yang Itu Kayak Gimana Terus Caranya Ngejawab Telepon Cara Ngelayan Ngelayan Pasien Itu Disitu Semuanya Ada Sendiri Sendiri Terus Ada Perkenalan Produk Yang Dijual Di Natasya Ya Produk Knowledge Atau Untuk Tindakan Dokter Itu Nanti Dibagi Sendiri Sendiri Kelas Kalau Sudah Sesuai Tahap Masing Masing Biasanya Kelas Nanti Di Pecah Lagi Untuk Front Office Biasanya Untuk Praktek Praktek Petransaksi Pembelian Krim Terus Retur Krim Atau Ada Barang Datang Ada Barang Keluar Yang Harus Dibalikin Biasanya Nanti Ada Itu Sendiri Terus Untuk Beauty Therapist Itu Biasanya Ada Cara Massage Cara Perkenalan Alat Terus Ada Turun Kecaba Melihat Gimana Tindakan Dokter Ngasistemi Dokter Terus Banyak Pokoknya Kalau Deskripsi Satu-satu Semua Jabatan Itu Nanti Videonya Bangal Panjang Jadi Next Video Aja Aku Kasih Tahu Untuk Beauty Therapist Itu Awal Training Itu Ngebahas Apa Aja Sih Terus Untuk Perkenalan Produknya Kayak Gimana Tindakannya Kayak Gimana Nanti Aku Kasih Video Satu-satu Sendiri Aja Kalau Ada Waktu Masih Ada Pandemi Jadi Aku Banyak Waktu Luang Kalau Misalnya Salon Aku Juga Tidak Terima Banyak Pastumer Jadi Untuk Menghindari Kerumunan Jadi Harus Ada Appointment Dulu Atau Janjian Dulu Baru Bisa Warjain Lanjut Ada Pertanyaan Lagi Masa Training Di Natasia Tetap Dibayar Atau Enggak Kak Untuk Masa Training Di Natasia Jelas Dibayar Tapi Enggak Full Gajinya Karena Di Natasia Biasanya Untuk Praktek Enggak Panggil Orang Luar Sesama Temennya Enggak Temen Front Office Nanti Special Gitu Ya Kalau Untuk Udah Front Office Kayak Gitu Biasanya Misal Kalau Medis Aku Kurang Tahu Ya Kalau Untuk Dokter Itu Untuk Masa Training Itu Gajinya Berapa Kurang Tahu Tapi Kalau Untuk Front Office Beauty Therapist Itu Biasanya Gajinya Yang Udah Aku Tahu Itu Gaji Poko Atau Setengah Dari UMR Jodja Karena Emang Pusatnya Terus Asramanya Atau Natasia Skin College Adanya Cuma Di Jogja Aja Jadi Misal UMR Di Jogja 1.400.000 Itu Ya Dibagi Dua Jadi Setengah Dari UMK Dari Jogja Itu Ya Jadi Gaji Pokoknya Gak Full Terus Gak Dapat Intensif Tapi Kalian Tidur Di Asrama Itu Gratis Walaupun Ada Koror Terus Makanya Kalau Kalian Lidah Nggak Sesuai Aku Tiba Tiba Kurus Sih Guys Karena Biasa Di Pekalongan Di Pemalang Itu Rasanya Senengnya Masakan Itu Pedas Sama Asin Kalau Sedangkan Di Jogja Itu Kebanyakan Manis Doang Guys Jadi Bagaupun Makan Sayur Itu Berasanya Kayak Makan Kolak Kayak Nggak Sih Makanya Aku Agak Kurusan Waktu Masih Training Di Jogja Karena Nggak Selera Makan Ya Karena Lidahnya Orang Di Pekalongan Sama Jogja Itu Beda Di Sana Cenderung Manis Di Sini Aku Sukanya Masakan Di Sini Itu Cenderung Asin Sama Pedas Gitu Guys Makan Gratis Tidur Gratis Mandi Gratis Untuk Jemur Untuk Di Sana Udah Ada Air Sih Yang Penting Biasanya Disitu Dipiketin Di Asrapa Itu Dipiketin Jadwal Masing-masing Untuk Bersin Kamar Mandi Ngepel Ngepel Terus Untuk Liburnya Biasanya Hari Minggu Ya Atau Tanggal Merah Terus Untuk Hari Rabu Itu Biasanya Nggak Libur Cuma Boleh Keluar Kalau Mau Keluar Ke Asrama Mau Mal Beli Apa Ke Supermarket Itu Masih Boleh Untuk Hari Minggu Bisa Full Time Jadi Kalian Itu Bisa Main Sama Teman Teman Di Asrama Kalian Seperti Juangan Satu Letting Mau Jalan-jalan Ke Jogja Adventure Itu Nggak Apa Entah Mau Ke Pantai Atau Ke Gunung Itu Tau Hari Minggu Itu Seneng Banget Waktunya Schedule Kita Nyari Tempat Liburan Liburan Di Jogja Itu Banyak Banget Jadi Bisa Me Time Sama Teman Teman Kalau Hari Minggu Bangun Cepet Cepetan Mau Pagi Mau Ke Malioboro Biasanya Bisa Hari Minggu Atau Hari Tanggal Merah Gitu Ya Guys Dan Kalau Misal Training Itu Gagal Kalian Ya Dibalikin Ya Nggak Dapat Pesangan Apapun Jadi Sebisa Mungkin Kalian Harus Cepet Cekatan Untuk Bisa Ngikutin Pelajaran Dari Trainernya Gajinya Tetap Sesuai Setengah Dari UMK Aja Nggak Ada Intensif Jadi Tetap Digaji Untuk Beli Perlengkapan Mali Jangan Lupa Alat Tulis Itu Kalian Harus Siap Dari Rumah Bawa Wolfen Buku Semuanya Yang penting Lengkap Jangan Bawa Baju Doang Karena Disana Adalah Sekolah Jadi Harus Bawa Peralatan Tulis Yang Utama Dan Juga Perlengkapan Ibadah Buat Yang Muslim Karena Disana Agak Mistis Jadi Kalian Wajib Banyakin Ibadah Buat Yang Muslim Jangan Lupa Sholat Terus Dilarang Kepiatan Belajar Belajar Malam Karena Mengganggu Dari Aktivitas Makhluk lain Disana Jadi Kalau ada Kepiatan Belajar Belajar Biasanya Kalau Siang Malam Boleh Ibadah Di Kamar Masing-masing Lanjut Ada Pertanyaan Lagi Untuk Training Di Natasha Biayanya Berapa Kak Jadi Untuk Training Di Natasha Itu Enggak Ngebuka Training Atau Kursus Jadi Enggak Ada Pembayaran Berapa Karena Di Natasha Itu Yang Lolos Interview Lolos Psikotest Dan Diterima Saat HRD Manggil Kalian Waktu Telepon Kalian Bersedia Di Interview Sesuai Udah Sesuai Sama Kriterianya Itu Kalian Baru Bisa Jalanin Training Kalau Orang Biasa Aja Belum Ngejalanin Belum Lamar Kerja Masukin Lamaran Kerja Ke Natasha Belum Dipanggil Untuk Psikotest Sama Interview Itu Enggak Bisa Tiba-tiba Dateng Di Natasha Mau Kursus Itu Enggak Boleh Jadi Harus Sudah Melalui Tahapan Tahapan Tertentu Baru Bisa Masuk Enggak Bisa Orang Asal Biasa Mau Bayar Mau Kursus Itu Enggak Bisa Jadi Segitu Aja Video Yang Bisa Aku Same Ini Yang Belum Jelas Langsung Tanya Di Kolom Komentar Nanti Bisa Aku Jawab Kalau Untuk Lebih Jelas Nanti Aku Bikinin Videonya Pertanya Yang Positif Untuk Membangun Channel Aku Biar Berkembang Dan Maju Tentunya So Thank you For Watching And See you On my Next Video Jangan Lupa Di Subscribe Dan Jangan Lupa Nyalain Menceng Biar Gak Ketinggalan Update Video Terbaru Dari Aku Bye